Musibah kecelakaan dua pesawat Super Tukano TNI AU di area Watu Gede, Kecamatan Puspo Kabupaten Pasuruan, Kamis, 16 November 2023, kemarin siang menyisakan duka mendalam. Duka tidak hanya dirasakan keluarga empat korban meninggal yakni Kolonel ADM Widiono Hadiwijaya yang menjabat sebagai Kadis Perselanud Abdul Rahman Saleh. Letkol PNB Sandra Gunawan merupakan Komandan Skadron Udara 21, Kolonel PNB Suban menjabat sebagai Danwing Udara 2 Lanut Abdul Rahman Saleh dan Mayor PNB Yuda. Serta merupakan Karwops Lanut Abdul Rahman Saleh saja, namun juga Indonesia dan orang-orang yang mengenal para korban. Dari empat korban, satu korban yaitu Kolonel ADM Widiono merupakan rekan dari Kabit Pencegahan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Damkarmat, Kota Batu, Santoso Wardoyo. Santoso mengaku kaget mendengar adani kabar dua pesawat milik TNI AU mengalami kecelakaan. Ia semakin terkejut setelah mendengar jika rekannya juga menjadi salah satu korban dalam musibah itu. Almarhum teman satu letting saat latihan integrasi Tarunawreda, Latsitarda, Red, Nusantara, kata Santoso Wardoyo kepada SuryaMalang.com, Jumat, 17 November 2023. Sementara itu pemerintah Kota Batu juga memberikan ucapan Bela Sungkawa atas musibah kecelakaan pesawat yang merenggut nyawa empat perwira yang menduduki jabatan penting di Lanut Abdul Rahman Saleh itu. Turut berduka cita atas gugurnya empat prajurit terbaik TNI AU di wilayah Pasuruan. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa menerima semua amal ibadah empat prajurit terbaik serta mengampuni segala dosa dan kesalahannya, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, tutur PJ Wali Kota Batu, Aris Agung Paywai. Saat ini tiga korban Kolonel ADM Widiono Hadiwijaya, Kolonel PNB Suban, dan Letkol PNB Sandera Gunawan sudah dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, TMP, Suropati Kota Malang. Sedangkan Mayor PNB UDA setah dimakamkan di Madiun. Download Tribune X Sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!